Intro Assalamualaikum Wr Wb Sekarang saya bersama Papa Eselamat Lagi berada di mana? Di Niaga Tempat kulirannya orang Pemekasan Nama jalannya? Jalan Niaga Jalan Niaga Jadi memang disini khusus untuk kuliner apa ya? Kuliner Ya terutama sate Sate khas Pemekasan Dan rencana buka puasanya saat itu? Kita buka puasanya mungkin disini Karena ini juga mepet juga Dan sekaligus ingin memperkenalkan ke Kang Zaini Abuy Bahwasannya disini ada sate lalat Sate lalat Ya yang viral Penasaran seperti apa? Sate lalat apakah lalat yang disate Atau bukan kita nanti Sebenarnya ini kita akan melihat Kita kenalan dulu dengan pemiliknya Ini kan ada dua nih Pak Juto dan Pak Saming Kita gak tau Pak Pais Gak usah lagi putaran dulu ya Dan nanti kita langsung tanya ke Siap Pemiliknya Berikan video ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Selamat tinggal Dan dilancarkan risknya Dan ini seorang Puasanya lancar sampai nanti selesai Dan lokasinya berada di depan ini Pak Fais ya Seperti klinik Apotik Margi Apotik Margi Di Jalan Niaga Kota Pemekasan Dan sebentar lagi kita akan coba Makanan Salah satu kuliner khas pemekasan Yaitu sate lalat Kita gak tau lalat apa yang dipakai ini Makanya Yang penasaran kita langsung itu Assalamualaikum Ini yang viral nih Pak Saming Masya Allah Sati lalat Pak Juto Pak Saming ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini langsung Langsung mesen Oke siap Berapa menit lagi Pak? 15 menit 15 menit 15 menit Ayah apa kabing? Bapaknya coba apa? Apa aja sih enggak Kalau saya manusia Oke siap Mau kambing mau ayam sama Kalau yang ngambi ayam mau kambing Kambing sih lebih Bukan kambingnya saya Satinya Satinya Kalau saya ayam Oh seperti ini satinya Bapak Is Sati lalat Oke Pak dengan Bapak Pak Juto Kalau yang Pak Saming yang mana? Oh Bapaknya beliau Masya Allah Jadi Buka usahanya dari Turun-temurun ya Pak ya? Dari tahun berapa Pak? Iya Lupa ya Tapi udah pulang tahun pastinya Iya Masya Allah Mereka mulai dalam 2008 2008 Masya Allah Terus ada cabang lagi enggak Pak Selain yang disini? Semaranya Belum ya? Coba fokus disini aja Pak ya? Terus sama saudara Oh kerjasama sama saudara gitu Enggak maksudnya di luar kota Ada enggak saudara yang buka Belum ada ya? Hanya di Pemekasan Dan ini salah satu ciri khas Atau kuliner khas Pemekasan ya Pak ya? Sati lalat Sati lalat Dan kita Per porsinya berapa tusuk Pak? Isi 20 20 isinya Jadi satu porsi 20 tusuk 20 tusuk Cuman harganya Coba harganya berapa? Harganya berapa Pak? Yang kambing Sekarang Oh Murah meriah Pak 20 tusuk 20 tusuk Harganya kalau yang kambing 11 ribu Nah kalau yang ayam 10 ribu Bener Nah teman-teman ya Seperti ini Biar sama-sama mencoba Nanti Ada yang kambing Ada yang Oke siap Nah ini Sati kambingnya Sudah selesai Sudah jadi Dan kita kenalan dulu Dengan mas siapa mas? Anaknya Bapak ini Pak Cipto Oh adiknya Masya Allah Keren Bukannya dari jam berapa Sampai jam berapa Kalau di bulan puasa? 3 aku ada disini 3 aku disini 3 jam 4 Jam 4 subuh Tutup Oh disini enggak Tutupnya jam berapa? Jam 12 Jumlah Jam 12 Setengah satu Tutup ya Enggak pasti tergantung Pembeli ya Masya Allah Oke mas Terima kasih mas Nah teman-teman Ini Bentuknya Sate Lalat Jadi Bukan lalat ya Tapi Karena ukurannya Dagingnya itu Dipotongnya kecil-kecil Teraten banget Teraten banget Yang jualan ini Masya Allah Berkait Insya Allah Selalu Amin Kita hitung ya 1 2 3 5 7 9 10 1 2 3 4 5 Nah hitungnya juga Sampai bingung ya Dan ini harganya Hanya Kalau yang sati kambing 11 ribu Kalau yang Sati ayam Hanya 10 ribu Dan kita juga sudah Ini dapat sama nasinya Dan selain ini Kita tinggal pesan air Yang mungkin kita minumnya Estep Estep ya Pak Fahis Estep Masya Allah Oh mau datang Mantap-mantap Siap Jadi Pak Fahis Sekarang mau jeput Sahabat Kacung dulu Sementar di pintu gerbang Kota Pemekasan Kacung sudah datang Dari Madula Ganti nama sekarang Nama Madula Kita Sampai dulu guys Assalamualaikum Kefalak Madula Udah bukan Sampai Kacung lagi ya Perjalanan berapa jam Dari rumah Setengah jam Setengah jam pun Dekat berarti ya Dekat oke Tengah tersendirian Kepala teman dari sana Kesendirian Dari rumah Iya Iya sendirian Jadi Tiga Tiga youtuber Pemekasan Bangkalan Sampang Madura 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 Bangkalan Sampang Pemekasan Mantap Alhamdulillah Kita akhirnya bisa ketemu juga Setelah beberapa bulan Kita sudah ada Termasuk ke ini Rencana Baru kali ini Kita bisa Ketemu Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang pakai Celanah Bapak Is Sudah pakai celana Tadi sempat bingung Siap Bapak Is Makasih pakai celana Pasarung Kanan Longibat repot Oke teman-teman Kita mau buka puasa dulu Dan untuk pertama kalinya Saya mau nyoba sati lalat Tapi kita Tuan rumah dulu guys Tuan rumah Sampang Langsung Bismillah Rokman Rokman Rokim Satinya Pak Faiz Ini sati lalat Iya benar Lalat beneran Yang dikasih Gimana Pak Mantap Oke sekarang selanjutnya Madula Iya Madula Ini gamping Tapi itu apa Ayam Ini ayam Oh ayam Oke guys Kecil banget Gimana Pak Jadi matengnya itu merata Benar Kenapa ya Karena Irisannya itu kecil banget Mantap Pokoknya Oke Sekarang Selanjutnya Sekarang Giliran saya Untuk nyoba Sate lalat Pemekasan Kita Aduk dulu ya guys Benar ini Benar-benar Bikin saya Tadi langsung Laper Ngedadak Tadinya saya Saking semangatnya Hilang Rasa lapernya Tapi saat Saya sampai ke lokasi ini Dan melihat langsung Secara Ini secara langsung Lihat Cara pembuatannya Cara ngebakarnya Dan pas Matengnya Seperti ini Mantap Kita langsung coba Bismillahirrahmanirrahim Kita langsung coba Dua ya Benar Aroma Yang semuanya itu Kuat banget Dan ini tadi Kita Kalau saya pesennya Sati kambing ya Sati kambing Dan ini sangat enak Dan kita coba Sambelnya mana pak Biar makin Nendang Oke Mantap Nah ini kita Kasih sambel Segini guys Satu sendok Kita aduk dulu Biar makin Mantap Biar merata juga Biasanya Biar nendang Dan kita akan Coba lagi Seperti apa Sesudah kita Lumuri Atau kita tuang Pakai sambel Nah Sepertinya Benar Lebih mantap Sambel Bagi teman-teman Yang Mau ke Pemangkasan Ataupun yang Sudah di Pemangkasan Bisa langsung coba Sati Pak Ceto Atau Pak Samin Di Jalan Niaga Niaga ya Jadi sini banyak banget Selan Sati Lalat Banyak banget kuliner Yang berjejeran Jualan di Jalan Niaga Ini Dan rasanya Benar ini mantap Bisa coba Pakai nasi Saya lupa Enggak pak Teripot Tapi ini gak masalah Yang penting Kebersamaannya Mantap Kita sekarang udah Harus ngebiasain Manggilnya Udah bukan Sahabat Kacong Magdulla Magdulla Menurut tadi Takut diprank Dari tadi pak Iya Udah ngebayang Wah ada Magdulla Pasti diprank Saya nanti Di Pemangkasan Jam berapa pak Empat ya Jam empat Jam empat Lebih sedikit Lebih asar Langsung bikin Langsung bikin Makanya tadi Maaf Saat ini Sempat Di Di rejek Sebentar Karena lagi Bikin video Oke teman-teman Kita lanjutkan Untuk ini Berbuka puasanya Nanti insya Allah Kita lanjut videonya Habis buka puasa Bocorin Bocorin pak Amin Bocorin pak Kepalanya 6 Amin Masya Allah Mantap Berkah insya Allah Amin Amin